Bapak udah berapa lama? Dari 2011 sekalanya saya. Sebelum ini udah di kebun saya. Kira-kira kabutnya penghasilan Bapak per hari itu? Aduh gimana ya saya, soalnya nggak tentu sih saya penghasilannya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak saya. Tadi udah nanya ke Ibu sih, terus katanya kalau penghasilan itu dari panen aja ya? Dari panen tuh kadang-kadang, ya nggak tiap bulan soalnya. Berapa lama kira-kira kalau nanam pisang ini? Kalau sampai berbuah sih sekitar 4-5 bulanan ini. 5-5 bulanan. Ini kebunnya punya Bapak atau? Punya orang. Punya orang, terus Bapak yang urus. Iya. Tapi per hari gitu dibayar berapa? Enggak, iya saya. Cuman dikasih, cuman disuruh urus. Disuruh urusin aja, soalnya saya nggak bisa kerja soalnya. Kenapa Bapak nggak bisa kerja? Ya, seperti ini saya. Begini. Kenapa Bapak ini? Kecelakaan bulldozer. Bulldozer? Iya. Kecelakaan. usini? Ya,香港? Hurasa cumanan malamiko? Enak, apa 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 Who? Bulldozie1270. Tanahnya licin, curang banget ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak kaki dari mana? Ini dari Ayasan, Tanjung Priuk. Bapak kesana sama Ibu Pak sendiri? Enggak, ada yang bawa. Saya sendiri kesana cuma ada yang bawa. Ada yang bawa dari sini dijemput. Ada yang nyantai jemput. Setiap hari dengan kaki Pak Sunya, Pak Awang menerusuri semak menuju bukit, dekat desanya untuk menuju kebun. Kebun Pala Wijah yang tandus, milik tetangga yang dipercayakan padanya. Setelah melewati jalan setapak dan semak, Pak Awang bekerja menanam Pala Wijah. Tanah yang keras, bedan yang berat. Tak pernah beliau keluhkan. Yang beliau tahu, hanya bekerja sekuat tenaga bagi keluarganya. yang berat. Sekarang, Terima kasih. Kenapa Bapak kakinya? Ya, sudah. Ya, sudah. Terima kasih. Oh, ya. Bapak selesai. Terima kasih. Kalau kerja sering kayak gini Bapak, sakit nyari gitu. Dulu pernah nyapuk jalan, satu hari kerja, seminggu nggak pakai ini, bantung di sini. Ya ampun. Berak air gitu. Saya salut sama Bapak, walaupun dalam keadaan kayak gini, Bapak masih mau bekerja keras buat anak sama lain. Kalau nggak saya bantu-bantu, siapa lagi yang bantu-bantu diri saya? Iya, Bapak. Alhamdulillah Bapak masih memanfaatkan rejeki dari Tuhan gitu, untuk menafkahi keluarga. Neng, Neng, jangan, Neng. Neng, Neng, jangan, Neng. Neng, Neng, jangan, Neng. Neng, jangan, Neng. Neng, jangan, Neng. Aduh. Maaf ya, Neng, ya. Maaf ya, Pak. Maafin ya, saya dulu. Iya, nggak bawa-bawa, Pak. Ah, nggak sengaja. Oh iya, Pak. Ngomong Bapak udah makan dong. Belum sih, makan. Itu Ibu tadi bawain makanan. Oh iya, udah makan ya? Iya, makan aja yuk. Makan dulu aja, Bapak. Iya, pakai dulu, Bapak. Iya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Tadi saya lihat Bapak bakar singkong ya? Oh iya, tadi bakar singkong ya? Oh iya, tadi bakar singkong. Boleh saya cobain? Iya, iya. Ini Bapak saya makan ya. Coba cobain sekali. Bapak kalau nggak ada makanan di rumah, suka ngapain gitu, Pak? Masakannya? Masak ini aja, sambil ubi-ubi rebus. Ini aja? Iya, rebus ubi. Bapak mau bawa pulang ke rumah gitu ya, Bapak? Yang digoreng gitu. Yang digoreng. Yang digoreng. Yang digoreng. Itu lauknya apa, Pak? Lauk asin. Oh, ikan asin. Ibu masak? Gak cepatnya begini aja makan ya. Iya, makan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh. Ada kazi? Iya. 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 Ntar dimana, Bapak? Kesini aja. Iya, Pak. Bu, ini kenalin temen aku. Kazi. Iya. Dia tadi berhalangan dateng, jadi nyusul kesini. Iya, Pak. Lagi bantuin ibu. Oh, lagi bantuin ibu. Lagi bantuin ibu. Iya. Oh, iya dah. Bu, izin bersih-bersih di belakang ya. Iya, iya. Jadi ini siapa hari yang bersih? Ibu. Gak ada yang bantu ya? Enggak. Iya. Kan semua anaknya laki semua. Gimana ini doang yang perempuan. Masih kecil, ya. Kalau Bapak, penghasilannya berapa? Iya, penghasilannya dari itu doang pisang. Enggak tiap hari. Enggak tiap hari? Enggak. Berarti bener-bener ngandelin anak ibu yang pertama aja? Saya ini sebagai kuli. Cuci. Ya, cuci bosok gitu. Enggak hari. Enggak kan. Jadi kalau kebun emang cuma ngeliatin aja sampai di mana? Liat paling gitu. Bersih-bersih kebun gitu. Bersih-bersih aja. Iya. Itu enggak digaji kalau bersih-bersih. Kalau ini kan itu hasilnya gitu. Hasil gitu. Kalau ini lagi panen. Itu panennya sekarang dapat 30. Kalau lagi panen pisang. Ibu 30 ribu. Bapak 30 ribu itu pun enggak tiap hari. Kalau terbuah aja. Kalau lagi makan saya ada nyata. Masnya 10 ribu. Biasanya makan apa hari rumah? Ya, cuma ikan nasi dong sama daun singkong. Juga mau masukin sekolah juga. Saya bingung. Emang bayar? Bayar memang enggak cuma itu. Beli seragamnya. Belum. Mau masuk kelas satu ya? Belum punya seragamnya. Ini ibu punya rezeki ya. Bisa beli seragamnya, sepatunya, bukunya, tasnya. Iya anak ya? Ini kamar ibu. Ya begini ya. Naik kalau ini. Ibu, tidurnya di sini. Kalau di sini anak-anak yang tidur. Ini di sini anak-anak yang tidur. Kasurnya tipis banget. Iya. Seadanya aja segini adanya. Kadang-kadang saya mah di bawah. Yang penting anak saya. Di kasur. Ini kasur udah berapa lama? Gak pernah diganti. Padahal 2 tahun. Gak diganti-ganti. Iya, mau gantinya gak ada duit. Bagaimana mungkin anak-anak Pak Awang yang masih kecil harus bertumbuh dan belajar di rumah ini. Lihatlah sisi dalam yang sangat lembab yang memudahkan udara mengirim penyakit. Apalagi atapnya, dindingnya, dan kusen yang sudah tidak utuh lagi. Sementara sebagian atap disanggah oleh tembok tetangga. Ya, saya sangat berhati melihatnya. Pertamaian Udah matang belum ya? Belum, belum matang Kalau gak ada nasi makannya ini Setiap hari Waalaikumsalam Ini yang pertama? Oh ini Rohim Ini Rohim ya? Lalu pulang Jadi Rohim ini bantuin bapak sama ibu kerja Rohim ini umurnya masih 16 tahun Harusnya masih duduk di bangku sekolah Jadi harus bantuin bapak sama ibu Pengen belajar, habis gimana ya? Saya gak bisa usaha Siang sama bapak sama ibu Kerja sendirian ibu, siang Saya pengen bantu-bantu Buat adek yajah Jadi karena rasa sayang kamu sama bapak sama ibu Kamu harus ngerelain sekolah kamu buat nyari nafkah untuk mereka Tadi juga aku udah sempet bantuin Gostok Terus aku rapiin bu Maaf ya ibu ya Boleh dipindahin aja ke itu, ke kamar Coba dicek bu Soalnya tadi ketukar-tukar soalnya takut ini Ibu bisa baca gak? Gak yang Agus? Rohim bisa baca? Bisa Anak saya aja lah Baca aja lah Ya udah coba dibaca ini apa sih nyelip tadi disini Yang kencang biar Agus sama Nur bisa denger Bismillahirrahmanirrahim Selamat rumah anda akan kami bedah Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.